Tentang hasil pengawasan terhadap produk dan bahan baku mengandung cemaran EG dan DEG dan industri dan pelaku usaha dan produsen yang telah melanggar, itu pertama adalah PT Yarrindo Pharma Tama, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edat. Kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup. Tersebut, produk-produk tersebut ya. Kemudian juga terhadap dua pedagang besar farmasi PBF, PT Tirta, Buwana, Kemindo, dan PT Megasetia Agung Kimia telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik, CDOB. Kemudian selanjutnya juga telah dikembangkan ke tahap penyidikan untuk unsur pidananya. Perkembangan dari aspek penindakan pidananya ya. Terima kasih telah menonton!